Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan emak di hari ini Jadi pagi ini mak Saufa lagi ada market day di sekolah kakak tantri Kebetulan kakak tantri kebagian untuk jual makanan asin Dan niatnya emak itu mau bikinin kakak tantri untuk jualan itu Mie rainbow atau mie pelangi Semalam emak udah belanja Total belanjaan untuk mie dan juga persayurannya ini adalah 27 ribu rupiah Ini belum berikut bumbu, gas, minyak dan lain sebagainya juga ya bunda ya Dan nanti akan emak jelaskan semua mengenai packaging Terus pokoknya modal semua Dan dijual berapa Dari sekolah itu wali muridnya diberi modal masing-masing 50 ribu rupiah Untuk membuat 25 pieces makanan Jadi nanti bakal dijual harga 2 ribuan gitu ya bunda ya Tentunya dengan harga 2 ribuan Dan langsung aja emak mau mulai masak ya Jadi eminya ini mau emak rebus dulu Disini memakai 2 bungkus mie telur Ini tuh harganya 5 ribuan ya bunda ya Emak beli 2 harganya 10 ribu Dan disini emak patah-patahin supaya gak terlalu panjang-panjang nantinya ya Ketika merebus mie nya jangan lupa untuk dikasih minyak goreng Supaya mie nya nanti terpisah-pisah tidak menggumpal Selanjutnya kita bisa merebus 5 sampai dengan 7 menit Pokoknya sampai mie nya ini matang Nah setelah itu mie bisa ditiriskan Untuk bumbunya disini emak memakai bawang merah bawang putih Kemiri juga sedikit cabai merah Sebenarnya disini cabai ini fungsinya supaya warnanya agak-agak bagus gitu aja ya bunda ya Dan biar gak kepedesan Jadi emak mau pakai sedikit cabai aja Setelah tadi perbumbuan yang udah emak sebutkan Nah tadi di blender dihaluskan Selanjutnya ditumis Sampai kira-kira wangi dan harum Sampai tanak ya Pokoknya kalau bikin nasi goreng, mie goreng Sebaiknya itu menumis bumbunya sampai benar-benar keluar minyak si cabainya Karena ini nanti emak harus mengumpulkan masakannya itu kurang lebih jam setengah 7 Jadi ini tuh start emak tuh udah dari malam sebenarnya ya bunda ya Jadi untuk kayak motong-motongin si wortel Terus motong-motongin untuk daun seladanya itu Emak udah dari semalam Udah emak potong-potongin Udah emak preparin gitu Sama untuk motongin si bakso dan juga sosisnya Jadi kalau seumama memang kita mau pagi Malamnya itu harus udah prepare ya bunda ya Supaya paginya itu tinggal cemplung-cemplung aja Tinggal kita itu gas gitu loh bunda ya Biar bisa sunset Nah ini tuh emak kasih nama mie rainbow, mie pelangi Supaya lebih menarik aja ya bunda ya Jadi memang kalau untuk market day itu Sengaja bikin nama-nama yang ramah anak Supaya lebih menarik aja Untuk perbumbuannya tadi ketika udah tanak Lanjut dimasukkan si wortelnya yang tadi udah diiris-iris ya bunda ya Lalu dipastikan bahwa wortelnya ini udah empuk Nah ini sebenarnya emak tuh bingung ya Mau motongin wortelnya ini gede apa kecil Dan akhirnya emak potong segini-gini aja Tadi hanya tuh biar kelihatan kan Rainbow itu kan warna-warni Jadi warna wortelnya tuh biar kelihatan Tapi kalau gini tuh nanti gak kemakan kan Jadi agak setengah kecil setengah gede gini aja Nah pastikan ditumis ini si wortelnya sampai benar-benar empuk Setelah wortelnya empuk Disini emak tambahkan air Dan masukkan bakso dan juga si sosisnya Bakso dan sosisnya ini tadi tuh setengah beku gitu ya bunda Karena udah emak taruh di kulkas Terus ditumis-tumis aja sampai mekar ya Untuk bakso dan sosisnya Nah setelah itu emak kasih kecap secukupnya Dan juga masako Disini emak tambahkan masako dan sedikit garam Diaduk-aduk, dicek rasa Bila perlu bunda-bunda bisa menambahkan sedikit lada ya bunda Sedikit aja Karena ini kan untuk anak-anak ya Jadi biar gak terlalu pedes banget nanti rasanya Nah setelah itu tinggal diaduk-aduk aja Sampai merata semuanya ya bunda ya Sampai pokoknya eminya semuanya Warnanya tuh sampai rata Dan setelah itu jangan lupa dicicip rasa Biar rasanya itu pas Nah kira-kira seperti itulah cara emak membuat mie rainbow-nya Disini untuk warna hijaunya emak tambahkan selada Jadi biar warnanya itu merah, kuning, dan hijau Untuk packagingnya disini emak memakai cup ya bunda ya Jadi cup yang ukuran 200 mili Yang ada tutupnya Jadi dengan begitu kan mudah ya bunda ya Terus gak perlu pakai klip-klip lagi gitu Emak tuh paling takut kalau Anak-anak makan sendiri Ngebuka klipnya sendiri Itu kan barang kecil banget ya Jadi disini emak cari packaging yang tentunya ramah anak Biar gampang juga Terus cupnya juga nanti bisa dipakai lagi Untuk perhitungan modal Jadi emak beli Untuk sayuran tadi Sayuran dan mie Habisnya total semua itu 27 ribu rupiah Dan untuk packagingnya Untuk cupnya ini 25 piece Harganya itu 13 ribu rupiah Kebetulan emak belinya itu online ya bunda ya Udah sama ongkirnya itu 13 ribu Dapat 25 pieces Sama tutupnya Nah total modal yang emak keluarkan 40 ribu rupiah Jadinya 25 pieces ya 25 cup mie Dan dijual 2 ribuan Nah apabila Kita memang mau dijual Bukan market day ya Maksudnya dijual normal Ini bisa dijual per cupnya itu 2.500 Itu juga sangat-sangat terjangkau sih bunda ya Jadi dengan dijual 2.500 Maka Apabila laku semua Total yang akan didapatkan adalah 62.500 Jadi Ada keuntungan 22.500 Atau mau dijual 3.000 Ini mau emak kasih garnisnya dulu Emak kasih selada dulu Jadi seladanya tadi tuh Cuma dapat 2 bonggol Tapi insya Allah cukup ya bunda ya Caranya dengan dipotong-potong Di belah-belah Nah setelah itu Tinggal ditempel-tempelin aja Kira-kira sampai setengah cupnya gitu ya bunda ya Jadi Supaya nanti warna hijaunya itu kelihatan gitu Jadi setelah seladanya ini ditaruh di cupnya Sampai semuanya sudah terisi selada Lanjut untuk Ngisi Mie-nya dulu ya bunda ya Jadi mie-nya ini tadi Mak bagi menjadi 25 bagian Selanjutnya tinggal ditaruh-taruh aja Dan pokoknya Bagaimana caranya supaya Penampilannya itu Jadi lebih manis gitu ya bunda ya Jadi penampilannya itu Supaya menarik gitu Oh iya Apa kabarnya bunda-bunda disana Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Bunda-bunda semua Mudah-mudahan senantiasa Dilancarkan rejekinya Dan juga dimudahkan Segala urusannya ya bunda-bunda ya Dan bunda-bunda disana Apabila ada yang sedang sakit Sedang kena musibah Semoga segera sembuh Segera Dan diberi kesabaran Diberikan pahala yang berlipat Atas kesabarannya itu Nah sebagai orang tua Kita itu kadang ini ya bunda ya Ada banyak hal yang harus kita lakukan Untuk mendampingi anak Salah satunya dengan Mendampingi anak Waktu kegiatan sekolah Seperti ini ya bunda ya Dan mak sawfa itu Nggak akan pernah melewatkan Untuk anak emak itu Istilahnya untuk Berkreasi gitu ya bunda ya Salah satunya dengan Terus mendampingi dia Dan Pokoknya memberikan Dukungan Kepada anak Lewat Kegiatan-kegiatan sekolah Salah satunya dengan market Kayak gini kan Anak-anak jadi belajar Jualan Belajar membuat sesuatu Belajar mengolah Sesuatu dari bahan mentah Dan seperti ini Hasil akhirnya ya bunda ya Sudah jadi Alhamdulillah ini tuh Masih jam 6 Jadi Mak sawfa masih bisa Nyiapin untuk Anak-anak Seragamnya Dan lain sebagainya Dan ini tuh Emak udah berangkat ke sekolah Terus disini Makan satu kelompok itu Ada 6 orang Jadi ada yang bagian Untuk dekorasi Ada yang bagian Untuk memasaknya Disini ada Empat buah Empat jualan ya bunda ya Ada Gimbab Ada Mie pelangi Ada sosis Dan juga Ada telur gulung Dan demikianlah ide jualan Untuk Jualan mie pelangi Semoga bisa menginspirasi Bunda-bunda Semua Dan juga bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila Mak sawfa Ada salah-salah kata Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa